Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semua ketemu lagi di channel ponsel heboh. Baterai adalah salah satu elemen terpenting pada handphone sekarang ini yang banyak dilupakan orang. Kebanyakan mau speknya aja yang bagus, tapi akhirnya juga susah karena baterainya cepat habis. Oleh karena itu, ponsel heboh kali ini mau kasih rekomendasi 5 handphone dengan baterai badak tapi dengan harga yang paling murah di tahun 2020 ini. Makanya simak videonya sampai habis ya, let's get started. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Realme C11 Yang kelima ada Realme C11, handphone dengan baterai badak 5000 mAh yang buat kalian gak perlu takut keluar rumah gak bawa charger. Handphone ini juga punya desain yang fresh, yang cocok buat semua kalangan khususnya para milenial. Layarnya juga luas dengan poni tetesan air berukuran 6,5 inci, resolusi HD+, dan aspek rasio 20 banding 9 yang buat handphone ini jadi terasa ramping di genggaman. Pada dapur pacunya ada prosesor gaming baru dari Mediatek yaitu Helio G35 yang memang dirancang untuk mengoptimalkan performa dalam bermain game. Lalu ada juga dukungan RAM kapasitas mulai dari 2GB per 32GB. Pada sektor kamera, walaupun cuma ada dual cam 13MP plus 2MP di bagian belakang, tapi surprisingly hasil jepretan dari handphone ini lumayan bagus, terutama di kondisi minim cahaya. Kemudian di bagian depan ada kamera 5MP yang juga berfungsi untuk face unlock. Jika kalian tertarik untuk membeli handphone ini, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Yang keempat, Redmi 9C Handphone paling terbaru yang sudah dirilis di Indonesia ini punya baterai yang besar juga, kapasitas 5000 mAh. Walaupun sayangnya masih belum mendukung teknologi face charging, tapi sekali cas, handphone ini bisa bertahan satu harian bahkan bisa lebih. Handphone ini juga punya layar luas ukuran 6,53 inci, resolusi HD+, dan aspek rasio kekinian 20 banding 9, dan beroperasi menggunakan Android versi 10 dan MIUI 12. Keunggulan handphone ini terletak pada kamera, yang mempunyai kombinasi triple cam 13MP, plus 2, dan plus 2MP di bagian belakang, dengan hasil foto yang tajam dan akurat. Sementara di bagian depannya ada kamera 5MP. Pada dapur pacunnya, Redmi 9C ini dilengkapi chipset Mediatek Helio G35 Gaming Processor, yang sudah ditanamkan teknologi Hyper Engine untuk melancarkan performa khususnya dalam bermain game. Terakhir, handphone ini juga sudah dilengkapi fingerprint di bagian belakang, dan warna baru yang keren, Sunrise Orange. Yang ketiga, Infinix Smart 5 Brand yang berbasis di Senjen ini punya andalan baru dengan harga murah dan baterai besar, yaitu Infinix Smart 5. Walaupun harganya murah, handphone ini tetap memiliki spek yang kompetitif jika dibandingkan dengan para pesaingnya di kelasnya. Kemudian, display-nya juga sangat luas, berukuran 6,6 inci, resolusi HD+, dengan aspek rasio kekinian 20x9, yang buat mata jadi puas waktu bermain game atau live streaming konten video. Di sektor kamera, ada dual cam 8MP untuk varian RAM 2GB di bagian belakang, berpasangan dengan kamera depan 8MP, yang berfungsi juga sebagai face unlock. Dan sebagai tambahan, ada dual flash pada display depannya, yang buat foto dalam keadaan minim cahaya jadi bisa teratasi. Pada dapur pacunya, Infinix Smart 5 ini dilengkapi chipset Mediatek Helio A22, dipasangkan RAM kapasitas 2GB per 32GB, dan berjalan menggunakan Android 10 versi Go Edition. Otomatis, performa handphone ini makin ringan dan enteng. Handphone ini juga sudah menggunakan fingerprint scanner di bagian belakang yang menjadi nilai lebih, di mana handphone lain di kelas harganya banyak yang cuma dilengkapi face unlock saja. Yang kedua, Redmi 9A Selanjutnya masih dari Redmi yang menawarkan handphone murah dengan baterai jumbo 5000 mAh. Dengan kapasitas baterai besar seperti ini, tentunya buat kalian nggak perlu repot-repot lagi bawa powerbank kalau keluar rumah. Baterainya ini juga diklaim Redmi sanggup memutar musik selama 168 jam, 38 jam buat teleponan, 19 jam buat nonton, dan bermain game hingga 14 jam. Kemudian layarnya juga luas dengan poni tetesan air berukuran 6,53 inci, resolusi HD+, dan aspek rasio 20 banding 9, serta tambahan blue light protection yang buat mata nggak cepat lelah ketika berlama-lama pegang handphone ini. Di sektor kamera cuma ada single cam 13MP, namun sudah menggunakan teknologi AI yang buat hasil foto jadi lebih tajam dan warna yang vivid. Sedangkan di bagian depannya ada kamera 5MP yang juga berfungsi sebagai face unlock. Untuk prosesor, Redmi 9A ini menggunakan chipset terbaru kelas pemula yaitu Mediatek Helio G25 dengan teknologi Hyper Engine yang buat performa dalam bermain game dan multitasking jadi ringan dan lancar. Dan nggak ketinggalan juga dipasangkan RAM dengan kapasitas 2GB per 32GB. Yang ke satu, Infinix Hot 9 Play Dan yang pertama ini ada Infinix Hot 9 Play, handphone termurah dengan baterai paling besar di antara semuanya. Handphone ini memang pas buat kalian yang suka nonton streaming atau nonton film berlama-lama di handphone. Apalagi handphone ini juga punya layar yang sangat luas ukuran 6,82 inci cinematic display dengan resolusi HD+, yang bakalan buat mata puas sekali ketika nonton film atau drama. Pada kamera utama terpasang dual cam 13MP plus QVGA untuk low light sensor dan LED flash pada satu modul dengan bentuk kekinian. Sedangkan untuk kamera depannya ada kamera 8MP. Pada prosesornya ada chipset entry level Mediatek Helio A22 dipasangkan dengan RAM kapasitas 2GB per 32GB yang berjalan pada sistem operasi Android Go Edition yang dikenal sangat ringan dan kencang. Walaupun handphone ini berharga murah, tapi fingerprint scanner dan face unlock tetap hadir di handphone ini. Sesuatu yang sangat jarang di kelasnya. Jika kalian berminat mau beli handphone ini, link pembeliannya ada di bawah ini ya. Oke semua, itu dia tadi 5 handphone dengan baterai jumbo dengan harga cuma sejutaan aja versi ponsel heboh. Handphone ini pastinya sangat cocok buat kalian yang memang sering beraktivitas di luaran, jadi nggak perlu repot-repot lagi buat bawa charger ataupun powerbank yang berat-berat. Untuk link pembelian lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi di bawah ini ya. Sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jauhi kredit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!